Kalau ini Hotman Paris dicabut kuasanya Alhamdulillah saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian Tapi kalau masih ada si tangan yang banyak cincinnya kayak si Daisy Ya saya pikir nggak bakalan selesai Hotman jangan ganggu saya dengan anak saya Memang kalian barangkali nggak tahu saya bagaimana sayangnya sama anak saya Jadi jangan ganggu Hot Sorry to say that Aku nggak bisa diganggu-ganggu Saudaraku saja nggak ganggu aku Dia rangkul Daisy itu Hotman Kalau Hotman nggak sayang lagi sama Daisy Kembalikan ke saya Dia adalah anak saya Saya sakit dibikin kayak gitu Hot Jadi sudahlah Pisah pun kelian saya nggak apa-apa Tapi jangan lagi diganggu-ganggu Hotman Hormat Hormat Kembalikan tanah saya Dan jangan lagi ganggu saya dan anak saya Disi Semua keluarga bangun Sayang sama kami Dan mereka ada di sini sekarang Terima kasih Menjawab Menjawab WM Hotman Hormat 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 Ini kami seorang yang kecil Luarga Kusah Banyu Sejauh Banyu Kusah Melisi Anak Ibu Satu-satunya Anak Merawat Ibu Sampai Kapan Kujudan Membagi Manti Mantap Jadi begini Kalau pertanyaan mengenai masalah Ibu mengatakan Hotman Stop Gitu ya Saya mesti ingatkan lagi dari awal Bahwa Kita ini nggak pernah memulai Ya Coba Di Refresh ke belakang Bahwa memang Kami hanya menanggapi aja Gitu Serangan-serangan Atau expose Itu dilakukan oleh pihak sana Terutama oleh pihak pengacaranya Ya Saudara Hormat Paris Yang sangat-sangat berlebihan Sehingga Kami Buktikan itu Dengan sudah melaporkan Atau mengasukkan pengaduan Ke Dewan Kehormatan Pradi Atau Dewan Pengawas Yang kami minta Dalam hal ini Sesegera mungkin Memang Tanpa ya Tanpa harus menunggu Artinya gini Kami hormati apa yang Pak Oto inginkan Untuk memediasi Tetapi Upaya hukum Pengaduan kami Tentunya Tidak usah menunggu itu Karena Menurut kami Kalaupun mediasi Terjadi Sorry Kalaupun mediasi terjadi Upaya hukum itu Ada minum nggak? Upaya hukum itu Tidak pernah terhenti Kami akan Kami akan lanjutkan terus Menjawab tadi Mengenai apa yang Disampaikan oleh Ribu Tentunya Kita hargain Tetapi Yang kami mau Sampaikan dalam hal ini Adalah Apakah Kapasitasnya Ribu ini Masih boleh Mewakili Apa yang menjadi Perasaan dia Sesungguhnya Karena kita tahu sendiri Dalam usia Ribu yang 88 tahun Dan dalam segala Kelebihan Dan banyak Kekurangannya Sebenarnya Kami sangat Meragukan Apa yang disampaikan Statement-statement Oleh ribu Gitu Karena Dia mengingat Seseorang aja Sudah susah Gitu Nah bagaimana dia Seolah-olah Dengan Video hari ini Menyatakan Bahwa Hotma Jangan ganggu Dan lain sebagainya Ini ada apa Pasti ada yang Giring ini Di belakang Ada yang Ajar-ajarin ini Di belakang Sehingga Ribu itu Mengeluarkan Statement Seperti apa yang Terjadi hari ini Saya pikir itu Jawabannya Untuk yang pertama Tadi Yang kedua Mengenai pertanyaan Gugatan Yang sudah diputus Tahun 2018 Pertanyaan tadi Itu bagus sekali Karena ini Menyangkut Masalah hukum Apakah Pak Hotma Tahu Kita mesti jawab Tegas sekarang Dan bertanggung jawab Bahwa kita Tidak tahu Kita pun Sangat-sangat Katakanlah Kaget Ya Mengetahui Gugatan itu Sendiri Karena Menurut Hemat kami Gugatan itu Salah alamat Kenapa Kenapa saya katakan Salah alamat Menurut Pemahaman hukum Dari sisi Pandang kami Bahwa Penetapan Ahli waris Ya Atau Penetapan Seorang anak Ya Menjadi Anak Angkat Atau Anak Adopsi Yang sah Itu dilakukan Boleh Gitu ya Secara hukum Tidak lewat Dari batas 18 tahun ke atas Nah sekarang Coba aja Tanya sendiri nanti ya Klarifikasi Berapa umurnya Ibu Desire itu sendiri Nah kemudian Baru diajukan Gugatan itu 2018 Nah ya Persoalannya sekarang Bahwa Proses daripada Adopsi itu Harusnya dilakukan Sebelum umur 18 Dan Diajukan Melalui Mekanisme yang namanya Permohonan Kepada Pengelola Negeri Bukan Gugatan Beda permohonan Karena kalau permohonan itu Pengertiannya Tidak ada masalah hukum Di sana Tetapi yang kami lihat Ya Di dalam putusan itu Bentuknya adalah Gugatan Kalau gugatan Berarti ada persoalan Di sana Apa persoalannya Kalau mau di lebih jauh Persoalannya adalah Meminta Pengakuan Ya Dari pengadilan Bahwa Dia selama Hidupnya Ketanlah ya Dari mulai dilahirkan Tidak pernah Mendapatkan Hak asuh Atau hak adopsi yang sah Ya kan Nah Pertanyaan juga lagi kemudian Kenapa baru sekarang Itu diajukan Ya kan Itu kan urusan internal mereka Ya Kemudian Di dalam Akte perdamaian Ya Yang diurus oleh Saudara Anita Kolokaking Itu di akte perdamaiannya Ada tertulis Nih Seperti ini ya Mengenai benar Apakah nanti putusan ini Karena ini copy kepada kami Silahkan di cek Ya kepada pihak mereka Benar gak ini Tapi yang paling Mek Khawatirkan Atau katakanlah yang bikin Kita menjadi miris Gitu Di sini ada lo dibikin di pasal 5 Kerahasiaan informasi Ya Saya bacakan ya Kalian boleh shoot Ini ya Para pihak berjanji Untuk menjaga Kerahasiaan Seluruh informasi Yang diterima Atau diperolehnya Sehubungan dengan adanya Penandatanganan Atau pelaksanaan Ketentuan Kesepakatan perdamaian ini Termasuk Negosiasi Dalam hal Kesepakatan perdamaian ini Dan usaha Serta perihal Pihak lainnya Kita terbut Tidak akan Dalam setiap saat Menggunakan Atau Mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut Dan akan berusaha Sebaik-baiknya Untuk mencegah Publikasi Atau Pengungkapan Informasi Rahasia Tersebut Pertanyaannya Ya bagi kita semua Kenapa sih Mesti ada Sesuatu yang Dirahasiakan Kalau kita bicara Secara umum Kalau ada rahasia Berarti ada yang ditutupin Gitu Nah apa sih yang mesti ditutupin Satu Kemudian tadi pertanyaan Apakah Klien kami Sudara Khotma Tahu Pak Khotma Tahu Justru pertanyaan sekarang Kok ada istri Mengambil suatu Sikap Ya Melakukan gugatan Kepengadilan Tapi suami Tahu Apa-apa Pertanyaannya Ada apa ini Ada maksud apa-apa Dan dicantumkan juga Di dalam gugatan itu Bahwa ada kata-kata Untuk menghindari Keinginan pihak-pihak lain Ya Untuk menguasai warisan Jadi menurut kami Semata-mata melihat begini Apa ini gugatan itu Semata-mata memang Mau menyelamatkan warisan Ya kan Ya silahkan Ditanya ke dia Nanti jawabannya Saya pikir tuh Jawaban yang kedua Jadi gini ya Teman-teman dari media Kan kita sudah lihat Seperti apa sih Hotman Paris Mengolah ini Ini kan diolah ini Diolah Menjadi sebuah Cerita sinetron Dan seolah-olah Dia lah sutradaranya Budesire Mesti begini Ribu Mesti begini Bams begini Ya Inilah yang Makanya saya Dari awal Kalau Budesire Mencabut kuasa Ke Hotman Paris Karena sudah Mempercayai Pak Otto Artinya Dia udah percaya dong Budesire Dengan Bams ke Pak Otto Kan percaya dong Artinya udah gak percaya Dengan Hotman Paris Hotman Paris Mesti mengundurkan diri Tahu diri dia Gue udah gak dipercaya Kok bisa Ibu Desire Sama Bams Datang ke Pak Otto Nah disini Pak Hotman Paris Tahu gak Kalau Budesire Sama Bams Datang ke Pak Otto Kalau tau Hotman Paris Sebagai lawyer Kata lawyer Papan bawah Papan atas Saya gak tau lah Dia mesti mengundurkan diri Atau Dia tegur Budesire Apa ini Kok yuk ujuk-ujuk Saya kan lawyer Yuk Kok yuk datang ke Pak Otto Nah makanya selalu Saya sampaikan Kalau ini Hotman Paris Dicabut kuasanya Alhamdulillah Saya pikir Ini bisa menuju Kepada Penyelesaian Tapi kalau masih ada Si Entah siapa itu Si Tangan Yang banyak cincinnya Kayak si Desi Ya saya pikir Gak bakalan selesai Enggak lah Saya pikir Ya Karena dia terus olah Dia juga gak mau kehilangan Gak mau kehilangan muka Sebenarnya dia mesti Tanya lagi ke Pak Otto Pak Otto kok bisa Klien saya datang ke Anda Nah inilah yang kita Ikutin semua Media masyarakat Gak mau ikutin Ada apa ini Olahan daripada Hotman Paris Ya itu Saya pikir kuncinya Kembali kepada Hotman Paris Budi Sire mau Ini urusan terus Bergulir di pinggir jalan Atau mau selesai Kalau mau selesai Cabut Hotman Paris Saya pikir begitu Anunya Solusi yang terbaik Atau Saya tambahkan Atau lakukan upaya hukum Ya kan Kan mereka sekarang Yang memulai Ya ambil langkah hukum Kalau mau gugat Ya silahkan gugat Artinya penyelesaian Mana harta Itu kan bisa dilakukan Di luar pengadilan Dan bisa juga dilakukan Sesudah Bubarnya Ya lembaga perkaraan itu sendiri Kalau klien kami Pak Hotman Gak pernah punya niat Gitu Nah kalau memang mereka Menyatakan bahwa ini Sudah tidak mungkin lagi Segala macam Ya jalan dong Melangkah dong Ya kan Eh kasihan ini Pak Oto Gitu loh ya kan Ketidakmampuan Saudara Hotman Paris Untuk menyelesaikan ini Kemudian bola panas ini Dilempar Ke Pak Oto Pak Oto Sebagai ketua DPN Pradi Ya kan Dengan semangatnya dia Kemudian coba Memediasi Tetapi Masih dilakukan Sana udah teriak Gak ada kemajuan Sejengkal pun Gak ada kemajuan Sesentipun Berarti gak ada yang dihargain Sama temen ini Gitu ya kan Padahal dia adalah bagian Daripada Peradinya Pak Oto Artinya Harusnya dihargain Apa yang dilakukan oleh Saudara Oto Tapi dalam hal ini Dia udah teriak-teriak Bahwa Tidak ada ini Tidak berhasil Gagal lah Apa segala macam Lah Kok begitu ceritanya Tapi ya dia lah yang Mesti bertanya sama dirinya sendiri Kenapa dia mesti Sampaikan seperti itu Tetapi artinya juga Bahwa Ketidakmampuannya dia Dan kemarin itu Dalam statementnya Pak Oto sudah Mengatakan bahwa Kewajiban Daripada Seorang lawyer Pada waktu Berhadapan dalam Satu persoalan Apalagi masalah Keluarga gini Melakukan Mediasi Mediasi itu Sifatnya Mandatori Kalau kita Tau ini ya Diukur kepada Pertandingan tinju Kalau bilang ada Pertandingan Wajib Atau mandatori Nah itu wajib dilakukan Itu artinya Mandatori Wajib Nah sekarang Kewajiban Yang sudah disampaikan Merupakan Tanggung jawab Daripada Saudara Hormat Tidak dilakukan Yang dilakukan Sejak awal Ada gak pernah Kalian dengar mediasi Gak pernah Nah apa benar Seperti itu Dalam kasus keluarga gini Dipongkar Di ini Permalukan Segala macem Dan segala macem Itulah keberatan kami Makanya kami sampaikan Ini ke Dewan Kehormatan Seperti hadirin Dan dalam hal ini Yang baik ini juga Kami meminta Meminta Dengan sangat Kepada DPN Berada di dalam Alipah Oto Kalau memang Nanti dirasa Memang tidak bisa Berjalan mediasi Kami minta Segera Upaya yang kami Lakukan melalui Pengaduan Segera Secepat mungkin Diproses Kenapa Ini Bukti-bukti Kami sudah Sampaikan Pengaduan Sudah ada Dan Menurut Dugaan kami Pelanggaran itu Sudah ada Secara tersirat Apa yang disampaikan Pak Oto Sudah dikatakan Bahwa memang Ada Tidak melakukan Mediasi aja itu Sudah sangat-sangat Tidak beretika Sebagai seorang lawyer Kita kan Mengucapkan Kata-kata Jadi kalau sekarang Dibalikin Kami yang menudia ini Itu Itu gak ada Seperti itu Serangan pertama Mari media nih Tolong nih Saya lihat ini Kadang-kadang nih Netizen atau apa Sekolah macam Banyak ini Katakanlah Apa namanya Menyalahkan Tapi gak apa-apa Kami sabar aja kok Walaupun sekarang Masyarakat Menilai bahwa Katakanlah sekarang Oh sebagian besar Membela budesi Sekolah itu Gak apa-apa Terakhir nanti adalah Hukum yang akan Membuktikan itu semuanya Kalau opini Masyarakat Gak ada buat kita Kita sekarang Bukan bicara Mengenai opini Kita bicara Masalah kebenaran Kebenaran itu Pada waktunya Akan terungkap Bukan melalui opini Yang ada di masyarakat Iya Buat kita Itu Gak penting Gitu loh ya Artinya gini Yang meninggalkan Tempat kediaman bersama Siapa Gitu Katakanlah mungkin Istilahnya tuh Yang ambeknya siapa Iya kan Yang mutung itu siapa Gitu loh Yang marah itu siapa Kan dari pihak sana Gitu Cuman Diputer ceritanya Seolah-olah Diusir dan lain sebagainya Kan sudah kita sampaikan Pak Hotman juga pada waktu Tanggal 6 kan Di konferensi Dan mengatakan Gak ada itu Ya dia pergi Membawa segala macam Segala macam Ingat Iya kan Keluar juga Dari rumah itu Barang-barang Dan lain sebagainya Itu tanpa Persetujuan Dari klien kami Pak Hotman Kalau mau bicara hukum Kalau kami ini nakal Kalau kami ini memang Mau jahat Udah kita laporin tuh Anaknya itu Dapet izin dari siapa Bawa barang segala macam Bisa dilaporin Pencurian dalam keluarga Tapi sampai saat ini Kami gak mau lakukan itu Karena masih hargain Sekarang Tiga laporan Ya Klien kami Pak Hotman Dituduh penyerobotan Kemudian apa lagi tuh Perbuatan Apa tuh Satu lagi Sama Pak Muara Karta Yang melaporin Kalau dua Ke Komnas Komnas Perempuan Ya kan Diekspos Dari kami apa tindakan Hukum sekarang Sampai detik ini Gak ada satu pun langkah hukum Ya kan Itu membuktikan Bahwa Kamilah tadinya Katakanlah Yang diserang Sama pihak sana Dengan isu Dengan provokasi Dengan cerita-cerita Yang memalukan Ya dengan istilah-istilah Yang ngeledek Dan segala macam Kita diem aja Tapi ingat Pada waktunya nanti Banyak Maka saya bilang Sama Hotman Paris Ingat Anda menabur angin Anda akan menulai badai Gitu Kalau kita mau bicara hukum Banyak sekali sekarang Ya kan Peluru-peluru kita siapin Untuk tembakin Hormantaris Ya Bersama kliennya juga Pada waktunya Makanya Kalau bilang Solve the problem Silahkan Datang secara baik-baik Kalau orang bilang Meminta Tangan di bawah Apa sekarang yang Budesi minta Melalui Hotman Paris Mau minta apa Tangan di bawah Jangan teriak-teriak Seolah-olah Mau menguasai Ya kan Satu Apa yang diriputin Masalah katanya Pengambilan Tanahnya Ya Di jalan antas hari Sekarang tanah ini Milik siapa Tanah itu Dibeli oleh klien kami Pak Hotman Situmpul Sebelum pernikahan Jelas Kita bisa Pertanggung jawabkan itu Alas haknya apa Alas haknya Jual beli Ada aktenya Kita gak perlu tunjukin Tapi omongan kita ini Bisa diuji Pada waktu itu Dibutuhkan Bukti itu Kami akan keluarkan Jadi gak ada penyeruputan Apa Kalau mengenai masalah Tanah Oke ada satu meter Mungkin itu juga perlu Pengukuran lagi Dari PPN Karena kalau mau Di compare Ya Ada tanah klien kami Pak Hotman Empat kali sekian meter Kalau gak salah 182 meter Di belakang itu Yang dibikin taman sekarang Yang dibikin kandang anjing Itu dibeli Oleh Pak Hotman Diberikan Sama mertua itu Jadi di compare dengan ini Kata diserobot apa sih Berapa meter sih itu Dan itu juga belum tentu Sekarang diuji Kalau mau di penyeruput Mana penyeruput Mana batas tanahnya Ukur aja Tapi yang jelas Ada sekarang Empat kali sekian Puluh meter itu Ya hampir 200 meter Yang sekarang Sudah diberikan Rela Rela Pak Hotman gak balas Mengatakan bahwa Itu penyeruputan Enggak Gak ada upaya kita Sekarang mau Justru Pak Hotman masih mengatakan Saya kasihan Itu oleh mertua saya Si ribu Dipakai Dalam situasi Kondisi fisiknya Dia Yang sudah lemah Ya kan Yang sudah lupa-lupa Katakanlah Dipakai terus Nanti Bila perlu Ya Pak Muara Kata Bisa sampaikan Kita siap kok Silahkan Pak Muara Kata Siap kita bilang Memberadu argumentasi Mengenai masalah Apapun Dengan pihak Sebelah Apa yang disampaikan Ribu Di dalam Instagram itu Kalau Ribu ditanya lagi Dia gak tau Apa yang diomongin Nah berarti Ada yang membuat Cerita Ribu cerita Begini Itu pun juga lupa-lupa Berkali-kali lah Ribu diingatkan Supaya bicara begini Otma Jangan ganggu Blah 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 Tapi kalau Kalian Wawancara Sama ribu Dia gak tau Apa ini Entah bagaimana Jangan-jangan Dia udah gak inget Siapa Desi Ya Jadi ini semua Disana mengatakan Bidangnya Bidangnya adalah Corporate Atau Internasional Udah lah Ini bukan bidangnya dia Ini bidang kami Ini litigasi Urusan begini Kami lebih pengalaman kok Dari dia Dari segimana gitu Kalau nangani perceraian Saya udah bosen Nangani perceraian Ya Banyak tuh Saya mau tunjuk tuh Siapa sih tuh Orang cendana Punya grup juga Kalau dulu pakai saya Semuanya Isugianto cerai di tangan saya Banyak artis Asli besar dulu Nah Gini juga Pak Partai Itu dulu kita pernah denger Kok berapa tahun lalu Yang namanya Miriam Belina Sama Khotman Paris Gimana ceritanya Selesainya bagaimana Coba kalian cer Ya Jadi jangan Ada kesalahan Mendapat kuasa Dari Seseorang Yang menyangkut Pak Khotma Di pelindir semua Yang menyangkut Si Tompol Di pelindir Nanti kalau itu Melebar kemana-mana kan Semua juga pada Nyumpahin dia Kita sumpahin Supaya cepat dicabut lah Iya Tambah dari saya sebentar Jadi tadi Menyangkut Mengenai masalah ribu ya Sebagai kapasitasnya Ya Sebagai ibu Ya yang sekarang Dibawa kemana-mana Kami tawarkan Kepada media Supaya fair Informasinya Ya kan Coba kalian datangin Coba kalian wawancarai Yang namanya ribu Biar kalian tahu juga Gambarannya Bagaimana ibu tersebut Apakah memang Pada posisi Yang memang Masih mampu Mengungkapkan Sesuatu Secara benar Gitu ya kan Atau memang Sudah memang Termasuk dalam Apa yang dikatakan pak kata tadi Digiring ke sana kemari Supaya fair Gitu ya kan Jangan Sana punya versi Kemudian ditanyakan Kita kembalikan Disana gak dikonfirmasi Dikonfirmasi Kita minta tolong dikonfirmasi Coba wawancari ribu langsung Berani gak Gitu Ya Jangan diajar-ajarin Saya ngomongkan Gak diajarin Nama beliau ini Ya kan Gak diajarin Nama beliau ini Bicara sendiri Ya kan Kalau memang kita punya Kapasitas Atau mampu Menyampaikan sesuatu Dengan baik Tentunya Akan boleh dikasih kebebasan Coba Kebebasan itu ada apa enggak Jadi umur 88 tahun lah Ribu ya Kan bisa tahu Tingkat kepikunannya itu Seperti apa Kasian diseret-seret Dimanfaatkan oleh Pengacara sebelah Gak baik Orang tua Seperti itu Pak Hotma sendiri 22 tahun ngurus Kok dibilang Sekarang tidak sayang Bla 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 Gak bagus ngomong begitu Kualat itu Ya Sementara Pak Hotma Masih menganggap Desi itu istrinya Sibam itu anaknya Tapi digoreng Sana goreng sini Seolah-olah ini Udah gak bisa lagi Dipertemukan Salah Makanya saya bilang Ketika Budi Sire Bams datang ke Pak Oto Apa Hotman Paris tahu Kalau Hotman Paris tahu Dia malu dong Loh klien gue kok Nyeberang ke sana Kenapa saya tidak dimanfaatkan Artinya disini kan Tidak ada keinginan Hotman Paris Untuk memediasi Antara Budi Sire Dengan Pak Hotma Bagaimana Kedekatan Klien saya Dalam hal ini Hotma masih tumpul Kepada mertuanya Bagaimana Kerapnya Kalau dibilang Dia itu Memang Benar-benar sayang Sayang luar biasa Kalau dibilang Memang dia urus Dia urus luar biasa Ya Jadi Saya aja kenal Saya udah kenal keluarga 40 tahun Ribu Kalau ribu ada masalah Ngomong sama Partahi Ya ribu ya Ribu masih ingat Sama saya kok Kalau luang tahun Kadang saya dansa sama ribu Karena saya anggap juga Udah ibu saya Iya kan Saya anggap ribu itu Bukan siapa-siapa Jadi makanya Kehadiran kami disini Bukan hanya sebagai lawyer aja Dari semua sisi Dari semua aspek Dari pertemanan Dari persaudaran Segala macam Kita bukan siapa-siapa Masih ribu Aduh Kalau tanya sama ribu Ribu Partahi Baik gak tanya sama dia Ya Tanya aja sama dia gitu loh Saya yang udah kenal Seperti ini Umpamanya nih ya Nih Kalau sore-sore nih Pak Hotma Ikut Nemenin ribu Iya kan Kasih makan ikan Itulah sampai begitu Disisikan waktunya Pulang kantor Untuk barang-barang Sama mertuanya Yang dianggap Sudah sebagai ibu sendiri Kan gitu ya Setiap sore Pak Hotma Selalu bersama ribu ya Duduk sore Bersama Bayangin tuh Kedekatan seperti apa Tadi pertanyaan tadi Simba itu ya Itu kedekatan seperti itu Satu Ada lagi Ini Setiap tahun Kalau ulang tahun Dan lain sebagainya Yang inisiatif Membuat acara Ya Untuk acara-acara tersebut Ya Pak Hotma Yang bawa gereja dia Yang membawa Katakanlah Ada kebutuhan-kebutuhan ribu Bawa ke mal Beli ini Itu macam-macam Pak Hotma Atau gini juga Pak Partai Coba Tanya Ke ribu ya Apakah Ibu Desire Sayang gak sama mamaknya Sayangan mana Mama Desire ke mamaknya Atau Pak Hotma Itu aja tanya Nanti dulu Yang membuat Ini menjadi Drama sinetron Itu orang sana Kalau Pak Hotma Kan kita lihat orang Ya orang beragama Orang yang taat Orang yang disiplin Begitu ditawarkan Pak Otto Welcome Tapi yang disana kan Tidak ada satu jengkal pun Tidak ada satu meter pun Kemajuan Untuk Mediasi Kliennya sendiri Yang datang ke Pak Otto Dia mesti Ngomel dong Si Hotman Paris Mesti ngomel Ke Desire Eh lu kenapa Lu diem-diem Ke Pak Otto Kenapa gak ke gua Minta tolongnya Kan gua kuasa lu Dari situ aja ditanya Dialah yang membuat Semua ini jadi Gaduh Pak Hotma Welcome Ya welcome Seperti apa Asal jangan Pak Hotman Paris Memang saya yang Keberatan ya Pak Partai juga Keberatan ya Karena bukan justru Di mediasi Untuk menjadi Mengecil Mengkerucut Akhirnya selesai Ini kan jadi melebar Kemana-mana Yang saya sesalkan itu Kok bisa ke Pak Otto Kita menghormati Pak Otto ya Tapi kok bisa ke Pak Otto Ini ya Minta Minta-minta tolong Ke Pak Otto Dimana Wibawanya Hotman Paris Terus akhirnya Karena tidak ada kemajuan Hotman Paris Ikut ngomong Ini tidak ada Sejangkala pun mediasi Segala Kemana aja Kawan ini Lah bukan Nggak lo tanya Ke klien Yuk Bu di siri Kenapa Kok nggak ada kemajuan Segala macam Bukan ke kita Diserang Ini udah salah Udah salah kaprah Makanya saya bilang Ini lawyer Pinter-pinter bodoh Menyelesaikan rupa tangga Gampang Duduk sama-sama Orang yang independen Orang yang netral Yang tidak punya kepentingan Tidak punya misi apa-apa Itu bisa selesai Tapi kalau Nanti dulu Kalau dia sudah bawa misi Inilah kejadiannya Kita nggak tahu Disana mau pisah Mau minta apa Yang jelas Pak Hotman Nunggu apa Mau lo Kalau mau minta harta Ada forumnya Nanti pengadilan Tidak berteriak-teriak Melalui Hotman Paris Di pinggir jalan Kan itu yang jadi persoalan Digugatlah Secara Hukum Bagaimana Haknya Budi Sire Bagaimana haknya Pak Hotman Itu yang di Atur oleh undang-undang Oleh pengadilan Nanti Pak Hotman Saya sampaikan Dari tadi Orang yang bijak Orang yang Tak aturan Orang yang beragama Artinya Kembali lagi Kepada disana Mau lo apa Udah itu aja Pertanyaannya Kalian terjemahkan lah Tanya sama yang bersangkutan Belum kesana dulu Minta rujuk sama siapa Emang Kan semua ada aturannya Biar Hotman Paris Selain tanya Jangan Budi Sire Jadi gini Penutup nih dari saya Kalau pertanyaan tadi ya Mau gak Gitu ya kan Tergantung upaya dari sana Nah sesudah fatal Yang dilakukan Ketengah ekspos Terpikir Mempermalukan Segala macam Sana yang dateng dong Minta ini Eh kalau minta Tangan di bawah Kemudian Apa yang dilakukan Dengan memperolok-olok Mempermalu suami Di ekspos Segala macam Minta maaf dateng Belopelo cium tangan Belopelo cium kaki Itu namanya Kenapa masih malu sih Cium kaki Cium kaki suami sendiri kok Cium tangan Cium tangan suami sendiri kok Sekarang siapa bilang Mereka Jadi berseteru segala macam Artinya masih dalam lingkup Lembaga perkawinan Masih suami istri Jadi sifat wanitanya Itu yang mesti muncul Harus ngalah Jangan Jangan Di belakangnya Hormat Paris Nangis-nangis Enggak menyelesaikan Hormatilah suamimu Hormatilah Bapak tirimu Yang memberikan Kamu nafkah Lahir dan batin Selama 22 tahun Hormatilah suamimu Hormatilah suamimu Hormatilah suamimu Hormatilah suamimu Hormatilah suamimu Terima kasih telah menonton!